oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kira-kira berapa viewer yang harus kita kumpulkan yang harus kita dapatkan setiap harinya ataupun setiap bulannya biar kita bisa menerima bonus dari youtube itu setiap bulannya ya jadi bagaimana caranya supaya google adsense itu bisa mentransfer saldo kita itu ke rekening bank kita itu setiap bulan, jadi berapa viewer yang harus kita dapatkan setiap bulannya dan berapa setiap harinya, jadi kalau yang kita tau ya google adsense itu baru bisa mentransfer saldo yang ada di google adsense itu ke rekening bank kita itu apabila saldo kita itu sudah mencapai nilai minimum ambang batas ya, jadi nilai minimum ambang batas itu sebesar 1.300.000 rupiah jadi apabila saldo kita di google adsense itu sudah mencapai 1.300.000 rupiah barulah google adsense akan mentransfer saldo kita itu ke rekening bank kita sampai sini sudah paham ya oke jadi kita lanjut nah jadi 1.300.000 rupiah itu kalau kita bagikan 30 hari itu berarti nominalnya itu sekitar 43.300 sekian sekian ya jadi kita genapkan aja 44.000 jadi perharinya itu kita harus bisa mengumpulkan saldo dari channel kita itu sebesar 44.000 jadi kalau perbulannya tadi 1.300.000 rupiah kalau kita bagi 30 hari berarti perharinya itu 44.000 ya nah sekarang kita buka kreator studio saya jadi disini kita akan cari pendapatan saya yang 44.000 jadi kita cari aja video dengan pendapatan 44.000 nah disini ada satu video yang viewernya itu yang penontonnya itu 5.200 ya jadi bisa kalian lihat penontonnya itu 5.200 dan kalau kalian lihat pendapatannya itu sebesar 44.000 nah jadi kalian bisa mendapatkan 44.000 itu jika viewer kalian itu sebanyak 5.200 berarti perhari kalian harus bisa mengumpulkan 5.200 viewer jadi 5.200 viewer ini kalau kita kalikan 30 hari berarti perbulannya itu kalian harus bisa mengumpulkan 156.000 viewer ataupun penonton oke disini sudah cukup jelas kalau perharinya tadi 5.200 viewer berarti perbulannya itu harus kita bisa dapatkan penonton itu sebanyak 156.000 penonton ataupun 156.000 viewer ya jadi apabila kalian sudah mendapatkan 156.000 viewer setiap bulannya maka kalian bisa menerima gaji dari arsen ya itu setiap bulannya juga ya oke jadi bagaimana jika channel kita itu ada 100 video jadi kita lihat aja ya 5.200 kita bagikan 100 video jadi itu berarti di tiap videonya itu harus ada yang menonton atau harus ada yang view ya sebanyak 52 view jadi dari 100 video tadi jadi dari 100 video tadi setidaknya harus ada 52 viewer nah sekarang bagaimana kalau 200 video jadi sama saja ya 5.200 view kita bagikan 200 video itu hasilnya 26 ya itu berarti jadi di setiap video kita itu harus ada setidaknya 26 orang yang menonton video kita jadi setiap video kita yang 200 tadi harus ada viewer ataupun yang menonton video kita itu sebanyak 26 orang jadi hitung-hitungannya seperti itu ya oke jadi bagaimana jika video kita itu ada 300 video jadi 5.200 kita bagikan 300 video itu hasilnya 17 jadi setiap harinya itu setiap harinya orang yang menonton video kita itu harus ada 17 orang per video ya ini per video jadi di 300 video itu di setiap videonya itu setidaknya penontonnya itu harus ada 17 orang paham ya kalau nggak paham kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya oke kita lanjut apabila video kita itu di channel kita itu ada 400 video itu berarti sama aja ya perhitungannya 5.200 dibagi 400 video hasilnya 13 jadi berarti di setiap video kita itu di setiap 400 video kita itu setidaknya harus ada 13 orang yang menonton video tersebut paham bingung oke kita lanjut ya bagaimana kalau video di channel kita itu ada 500 video nah jadi 5.200 kita bagikan 500 video itu berarti setidaknya di setiap video itu harus ada 10 orang ataupun 10 penonton yang menonton video kita jadi di 500 di tiap-tiap 500 video itu harus ada 10 orang setidaknya yang menonton video kita jadi makanya saya sering ini ya sering menekankan ke kalian sering-sering lah mengupload video perbanyak lah video jadi semakin banyak video kalian tentunya peluang kalian itu untuk mendapatkan bonus ya mendapatkan gaji dari youtube itu setiap bulannya itu semakin besar jadi khususnya ini buat teman-teman youtuber yang channel youtube-nya itu sudah dimonetisasi jadi kalian kalau channel youtube-nya itu sudah dimonetisasi kalian fokusnya bukan di jam tayang lagi bukan di subscriber lagi jadi kalian fokusnya itu di viewer ya di penonton jadi kalian tidak mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lagi ya karena channel kalian itu sudah dimonetisasi jadi kalian itu yang kalian fokuskan itu viewer penonton jadi semakin banyak yang menonton tentunya semakin banyak pula lah penghasilan kalian di youtube dan tidak tertutup kemungkinan kalian bisa gajian tiap bulan jadi disini saya mau nanya nih ke teman-teman youtuber yang channel youtube-nya itu udah dimonetisasi jadi kalian itu gajiannya itu berapa lama apakah 3 bulan sekali 6 bulan sekali 1 tahun sekali 2 tahun sekali atau malah belum pernah gajian jadi jawab ya di kolom komentar ya oke jadi itu tadi estimasi saja ya jadi 5200 view itu kalau kita lihat pendapatannya itu sebesar 44.000 jadi 5200 view itu pendapatannya itu kira-kira 44.000 itu hanya estimasi ya karena ada banyak faktor juga yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan kita dari iklan ini ya jadi ada 4 faktor ya jadi faktornya itu diantaranya itu dari lama seberapa lama penonton kalian itu menonton iklan kalian itu mempengaruhi juga di pendapatan kalian ya di iklan youtube ya kemudian faktor kedua yang mempengaruhi pendapatan kalian di iklan itu dari negara mana video kalian itu ditonton jadi biasanya kalau yang menonton video kalian itu dari negara-negara Eropa ya ataupun dari negara-negara Amerika Kanada Perancis dan lain sebagainya negara-negara Eropa lainnya itu pendapatan kalian di iklan itu lebih besar dibandingkan dengan penonton yang menonton video kalian itu dari negara Indonesia kemudian mempengaruhi pendapatan kalian di iklan itu dari jenis iklan itu sendiri jadi iklan di youtube ini ada yang mahal ada yang murah jadi biasanya iklan-iklan finance keuangan asuransi iklan-iklan otomotif itu nilai iklannya itu lebih mahal ya dibandingkan iklan-iklan yang lainnya apalagi iklan-iklan sopi ya itu iklan sopi itu rame nya aja yang ada ya tapi duitnya sikit oke kemudian yang terakhir yang mempengaruhi pendapatan kalian di iklan juga itu seberapa banyak penonton yang mengklik iklan kalian jadi klik iklan itu pun dapat meningkatkan pendapatan kalian ya di adsense ya jadi seberapa banyak orang yang mengklik iklan kalian tentunya pendapatan kalian akan semakin banyak pula jadi estimasi tadi yang saya sampaikan tadi 5200 view dengan pendapatan 44000 itu estimasi normal ya itu tanpa adanya klik iklan tanpa adanya penonton dari luar negeri jadi itu estimasi jadi kalian bisa bisa kalian jadikan gambaran nih berapa yang harus view berapa view yang harus kalian kumpulkan biar kalian itu bisa menerima gaji ataupun bonus setiap bulannya dari youtube jadi ini cuma gambaran ya jadi bisa kalian jadikan acuan kalian agar kalian bisa menghasilkan pendapatan ataupun menghasilkan gaji dari youtube ya setiap bulan jadi setiap bulannya itu google adsense bisa mentransfer saldo kalian ke rekening bank kalian oke jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat ya buat kalian khususnya teman-teman youtuber yang sudah dimonetisasi jadi kalau kalian teman-teman youtuber yang belum dimonetisasi mungkin kalian masih fokus di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tapi kalau kalian sudah dimonetisasi channelnya dan sudah ada iklannya maka kalian fokus itu di viewer di penonton jadi beda jadi setelah kalian dimonetisasi itulah awal dari perjuangan kalian nge youtube itu disitulah awalnya makanya saya sangat melarang ya apabila kalian youtuber channel youtube nya udah dimonetisasi tapi masih juga menggunakan cara-cara lama saling sub workshop lah saling tonton lah apa kalian gak capek gak kalian udah buat video edit video pikiran kalian sudah pusing mungkin buat video itu setelah buat video pun kalian harus capek lagi saling tonton saling support mending kalian buat video aja lah banyak-banyak jadi semakin banyak video kalian semakin besar peluang kalian itu untuk mendapatkan hasil dari google adsense dari youtube paham ya jadi kalau gak paham lagi oke mungkin itu aja sedikit informasi semoga bermanfaat ya buat kalian khususnya teman-teman youtuber yang sudah dimonetisasi akhir kata wabilahi tofi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam youtuber